Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, apa hukumnya potongan-potongan ceramah keterus back soundnya musik seperti yang berada di Instagram, TikTok, medsos, lain-lain? Subhanallah. 6 jamaah. Jadi memang sekarang ini seakan-akan dunia gak bisa lepas dari musik. Musik itu menjadi bumbu penyedap. Mau mereka bikin film, ada musik. Mereka mau buat apa, acara-acara apa, pasti ada musiknya. Sampai akhirnya ceramah pun dikasih back sound musik. Orang yang biasa dengar musik ya biasa. Bahkan dia mungkin menikmatin ceramah tersebut. Dengan ada lantunan musiknya. Dan kita tahu bicara musik ini ada beberapa agama yang menjadikan musik itu salah satu sarana ibadah mereka. Seperti mungkin umat Kristiani mereka di gereja mereka pakai musik mereka. Dalam mendekatkan diri mereka kepada Tuhan. Mereka menggunakan alat musik. Bagaimana kita umat Islam? Ya kita menghindarinya. Tapi memang tadi dunia ini sudah lengket dengan musik. Yang kita takutkan tadi. Iza waharatil ma'azim. Nampak musik di mana-mana. Di mana-mana. Sehingga orang itu kalau dengar ayat-ayat Allah kayak kepanasan. Dengan musik goyang-goyang dia. Maka bagi teman-teman yang memotong video-video ceramah. Kalau mau dikasih back sound. Alhamdulillah ada back sound yang halal. Contohnya suara burung ya. Karena ada yang mengatakan. Gimana kalau haram musik suara burung gimana? Burung itu gak dibikin-bikin. Asli itu ciptaan Allah. Kayak gitu memang mereka indah suaranya. Sedangkan kalau bicara alat musik dibikin sama manusia. Dibuat sama mereka. Maka disebut alat. Alat yang dibuat. Sehingga nasihat Anda buat yang suka motong video. Kalau mau ngasih back sound. Mungkin ada back sound yang halal. Suara angin. Suara burung. Kalaupun ada nasyid. Nasyid ini sebenarnya adalah syair-syair yang dilantunkan. Yang dilantunkan ya. Tanpa alat musik. Insya Allah itu masih diperbolehkan. Dan semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua. Warakabafiq. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax